Intro Bendahara MTA Pusat Ustadz Mansur Masuhuri hadir membuka jalannya turnamen bulu tangkis yang diikuti 55 koordinator Satgas Parkir 246 di wilayah Soloraya pada Sabtu pagi. Ustadz Mansur berharap silaturwakim bulu tangkis tidak sekedar menjadi ajang olahraga saja melainkan dapat menjadi sarana untuk mengemban misi dakwah. Bertempat di gedung MTA Kemelayan, Jalan Empu Baradah Kemelayan, Serengan, Kota Surakarta digelar turnamen bulu tangkis. Turnamen berlangsung pada hari Sabtu. Diikuti 55 peserta yang merupakan koordinator Satgas Parkir 246 di wilayah Soloraya. Ketua Panitia Wardi mengatakan ini merupakan turnamen bulu tangkis perdana dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Ia berharap turnamen ini bisa menjadi sarana menjalin tali silaturwakim menghilangkan gil atau kebencian dalam hati sehingga dapat bersama-sama melaksanakan tugas parkir dengan baik. Ini semuanya tujuannya adalah untuk menjalin silaturwakim agar nanti pada tugas-tugas mendatang semuanya kebencian dan baik dan di antara kita juga menghilang gil-gil dan gantuan-gantuan yang tidak ada agar dengan silaturwakim bulu tangkis ini karena bulu tangkis ini memang memerlukan ego, nafsu, pikiran itu memang tertuah dari satu. Ketika dengan latihan ini mudah-mudahan kita bisa meredam untuk kita meragam gengsi kita sehingga kita kebersamaan bisa bersama-sama. Turut hadir membuka jalannya turnamen bulu tangkis pendahara MTA Pusat Ustadz Mansur Mas Huri. Ustadz Mansur berharap silaturwakim bulu tangkis tidak sekedar menjadi ajang olahraga saja melainkan dapat menjadi sarana untuk mengemban misi dakwah. Kami mengharap bahwa dengan adanya silaturwakim ini kita tidak meninggalkan apa istilahnya dakwah kita. Maksud saya bahwa di pundak kita itu ada misi dakwah. Sehingga bagaimanapun juga dalam permainan dalam bulu tangkis pun harus ada misi dakwahnya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Arief Nurohman melaporkan. Jawa Tengah, Jawa Tengah.